Pia Kompas TV telah angkat bicara terkait dengan penyataan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK soal wawancara yang dilakukan terhadap pericataan Yaser. Disebutkan bahwa LPSK sudah mendapatkan tembusan untuk perizinan wawancara yang dilakukan di rutan Barreskrim ini. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Pemberitaan Kompas TV, Rosyana Silalahi, dalam rilisnya Jumat 10 Maret. Rosy menerangkan semua proses izin untuk wawancara terhadap Richard Eliezer sudah dilakukan. Pia-pia yang terkait pun sudah menyatakan persetujuannya seperti Richard, pengacara, dan juga keluarga. Ditambahkan olehnya kegiatan wawancara yang dilakukan di rutan Barreskrim pun sudah mendapatkan izin dari Menkumham serta Dirjen Pemasyarakatan. Tak hanya itu Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo pun juga telah memberikan izinnya terkait hal ini. Rosy mengungkapkan pihaknya tentu sudah melayangkan surat izin kepada LPSK selaku lembaga yang melindungi Richard. Terkait keberatan LPSK hingga berujung pencabutan pelindungan fisik terhadap Richard, Rosy berujar tindakan tersebut mengkambing hitamkan media. Dikatakan olehnya bahwa sehari sebang wawancara, pihak pengacara dan LPSK sudah berkomunikasi dan menyatakan tidak ada masalah. Sebagaimana diketahui pencabutan pelindungan terhadap Richard ini diumumkan oleh LPSK dalam konferensi pers pada Jumat 10 Maret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!